Pada debat tadi malam, saya kesal dengan Pak Ganjar, aku pegel nang Pak Ganjar, aku kesemetan nang Pak Ganjar. Kenapa? Lihat video ini. Bangsa ini sering sekali dikecewakan oleh para pemimpinnya. Kita tidak mau lagi itu terjadi. Mulai dari fasilitas kesehatan yang tidak terpenuhi. Mulai dari pendidikan yang tidak inklusi. Ini lapangan kerja yang tidak bisa menjangkau lebih banyak orang. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekecewaan itu terulang. Dan kemarahan rakyat kemudian muncul. Lalu mereka menjadi apatis. Pak, Bapak tidak pernah berterima kasih kepada para pemimpin yang pernah membangun negeri ini. Mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi. Bapak ini congkak, sombong, sok. Karena apa? Merasa Bapaklah yang paling hebat, yang paling dibutuhkan oleh negara dan bangsa ini. Bapaklah yang paling bagus kalau memimpin negara ini. Pak, janganlah seperti itu. Itu malah menunjukkan kualitas Bapak untuk tidak pantas menjadi pemimpin. Lihat Pak Prabowo semalam. Pak Prabowo berterima kasih dan mengapresiasi seluruh pemimpin yang pernah memimpin negara ini. Mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi. Kita butuh pemimpin seperti Pak Prabowo, Pak. Bukan seperti Bapak yang merasa paling benar. Sama seperti ibu itu. Ya kan? Sudahlah, Pak. Masyarakat sekarang pintar. Kalau cuma omongan, cuma kata-kata. Ya, bret. Ya, lah. Waduh. Mba, wis. Kata-kata bisa dibohongi, Pak. Tapi kalau perbuatan, tindakan, sudah bisa dipastikan. Bagus. Seperti Pak Prabowo contohnya. Sudah. Rakyat. Kalau pintar. Kalau ingin negara maju. Jangan pilih yang seperti ini ya. Aku ini kesel. Saya ini. Setahulah. Bis, Pak. Dari The Baca Press malam ini, yang paling mencuri perhatianku adalah closing statement-nya Pak Prabowo. Karena menurutku, closing statement-nya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan. Apalagi di part yang ini. Saya, atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Industri Maju, minta maaf kepada Paslon 1, Pak Anies, Pak Mohimin, dan Paslon 3, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud. Seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami, atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Respect, respect, respect. Ya mungkin ya, buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele. Tapi, kalau menurut saya, tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya. Meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat, apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari, saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Siapa sebenarnya pemenang debat Capres 2024? Sini saya akan jelaskan. Saya mau highlight satu kejadian ini. Prabowo Subianto dalam sebuah tindakan yang berani, meminta maaf atas segala kesalahpahaman selama kampanye di akhir debat. Sementara itu, paslon lainnya tampak masih terperangkap dalam dinamika kampanye. Bahkan hingga detik-detik akhir debat, mereka terus-menerus saling menyerang. Mencoba mempertahankan citra diri dan menjelek-jelekan lawan. Seolah-olah closing statement menjadi arena pertempuran terakhir buat memenangkan opini publik di sisi lain, Prabowo mengambil alih jalur yang lebih tinggi, mengakhiri debat dengan seruan kuat untuk menyatukan kembali bangsa. Menegaskan bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan di atas segala perbedaan politik. Fokusnya jelas, mengatasi masalah nyata yang dihadapi rakyat bukan menang dalam pertarungan politik. Dengan permintaan maafnya, Prabowo menunjukkan sifat gentle seorang negarawan. Memilih jalan persatuan di atas segalanya. Ini bukan tentang siapa lebih keras suaranya, tapi siapa lebih besar hatinya. Indonesia maju menjadi lebih dari sekedar slogan. Ini adalah komitmen Prabowo untuk keadilan, kemakmuran, dan keamanan bagi semua. Menegaskan kembali di mata Prabowo, tidak ada namanya lawan. Hanya saudara sebangsa dalam perjuangan bersama menuju Indonesia aman. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting? Mohon maaf sebelumnya Pak Ganjar, saya adalah seorang ibu dari anak yang pernah mengalami stunting atau gizi buruk karena defisiensi ZPC. Dan anak saya juga stunting, nanti saya jelaskan. Jadi saya kira saya sedikit punya kapabilitas ya untuk berbicara bersoalan ini. Kalau diingat, tadi malam itu Bapak menolak gagasan Pak Prabowo terkait kasih makan gratis kepada anak untuk mencegah stunting. Bapak bilang bahwa itu terlambat. Tapi saya sedikit bingung ya, karena di akhir statement Bapak bilang stunting bisa dicegah sebelum menikah. Kalau saya rasa ya Pak, gagasan Pak Prabowo kasih makan dan kasih susu itu juga salah satu pencegahan seperti yang Bapak maksud. Dan gagasan Pak Prabowo kan juga memperdulikan ibu hamil ya. Jadi saya kira itu juga salah satu bentuk pencegahan stunting yang Bapak maksud. Cuma balik lagi ya, kalau dari pengalaman saya sebagai orang tua, saya belajar ke desa-desa saya. Anak saya ini kan stunting. Tau stunting? Stuntting itu pendek dan kecil karena keturunan. Dan stunting ini bisa dicegah Bapak dengan makan sehat dan minum susu. Ya, stunting-stunting itu bisa dicegah dengan kasih makan yang bergisi dan minum susu. Itu bukan terlambat Pak, nggak ada kata terlambat. Dan kalaupun ada anak yang mengalami defisiensi zat besi, di mana ini adalah penyakit silent disease, jadi nggak ada gejala kecuali berat-berat nggak naik, itu pun tetap bisa dicegah dengan kasih makan yang bergisi. Karena banyak makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Jadi saya rasa tidak ada kata terlambat untuk mencegah stunting kepada anak-anak ya. Saya juga merasa perlu untuk menjelaskan ini di akun saya. Semoga ini bisa menyebar karena biar tidak ada pemahaman yang salah terkait stunting ini. Bahwa stunting ini bisa dicegah dengan susu dan makanan yang bergisi. Sekian terima kasih Pak. Weh netizen, kalian mana pilih? Makan siang gratis atau internet gratis? Statement yang disampaikan oleh Ganjar waktu tadi malam, debat cawapres yang terakhir, yang kelima, weh. Pendapat aku, Pak Ganjar, dan semua kalian netizen yang ada di Indonesia ini, aku lebih suka makan siang gratis. Kenapa? Karena nggak mungkin aku rasa kalau pakai internet gratis. Waktu masa pandemi kemarin, internet-internet gratis itu, yang diberikan oleh pemerintah itu nggak ada, itu hoax. Yang ada cuma sebagian aja, weh. Udah gitu gini netizen para semuanya kalian pejabat, itu kan indosat udah dijual kan? Dengan ibu ini, ibu yang selalu pakai baju merah. Satelit kita yang sangat berharga, udah dijual atau digadaikan? Nggak tau lah. Jadi kalau internet gratis, itu pertama yang aku sampaikan. Kedua, aku sangat tidak setuju kali, kalau internet gratis dikasih kepada semua anak sekolah yang ada di bangsa ini. Aku dari dulu nggak suka anakku pakai-pakai internet sekolah. Tau kalian? Nah, kemarin waktu anakku sekolah, berapa tahun lalu yang waktu dia masih SD, kepala sekolah kata gurunya, harus dikerjakan pakai ini. Apa namanya itu? Entah laptop, entah apa lah. Pokoknya pakai internet lah. Aku datangi ke kepala sekolahnya. Aku sangat tidak setuju, bu. Kalau anak SD harus pakai-pakai internet. Harus pakai-pakai laptop. Nggak setuju aku. Aku bilang kayak gitu sama gurunya. Aku lebih setuju kalau ada PR, ada segala macam bentuk sekolah itu. Pakai tulisan tangan, bu. Menurutnya kayak mana, weh? Cocok. Jadi, ini loh para netizen Pak Ganjar, yang bayangkali aku sama Pak Ganjar ini. Yang kami butuhkan makan siang gratis, kalau bisa makan malam, makan pagi kayak gitu ya kan. Antar kalian lah, sama kami ke pasar. Makan siang, makan malam. Itu yang kami suka, yang gratis-gratis ini. Namanya masyarakat miskin. Yang mana gratis kami mau. Bukan hanya makan siang aja. Makan malam, makan pagi kalau bisa Pak. Lagian kalau internet ini, kurasa bisa juga merusak mental anak-anak. Iya kan, kalau dikasih internet gratis. Udah itu nggak mungkin juga kurasa. Iya, nanti dikasih pemerintah 20 GB, yang kalian kasih 5 GB. Nah, ini karena indosat udah dijual. Satelit yang berharga kali, udah dijual. Udah itu yang kedua, ini yang kedua, ini nomor dua, ini yang kedua Pak Ganjar. Ini Pak Ganjar waktu terakhir, dalam debat capres kemarin, dia menyampaikan gini, pilihlah semuanya, pemimpin-pemimpin yang tidak ada rekam jejak digitalnya. Pilihlah yang tidak didaktor. Pilihlah yang tidak otoriter. Ini ya, aku sadarkan kalian semuanya ya. Semua kalian pendukung-pendukung, pendukung apapun kalian. Para pemimpin yang ada di bangsa ini, kalau kita korek-korek, tidak ada satupun yang beres jejak digitalnya. Tidak ada. Siapa yang bilang ada jejak digital Pak Ganjar ini yang bagus? Di komen. Semuanya jejak digital yang nggak tentu arah. Yang paling dasyatnya hak menjual aset negara ini. Sudah tahu, sudah terungkap. Berapa banyak yang uang negara ini, aset negara ini, aset bangsa ini, yang Bapak Nami perjuangkan untuk merdeka, berapa banyak yang sudah kalian rampas? Berapa banyak yang sudah kalian poyak-poyakan? Berapa banyak sudah kalian masukkan ke rekening kalian? Yang kemarin belum dibongkar Pak Mamut MD, Rp349 triliun itu masih dinantikan. Per bulan, Rp25 juta untuk semua masyarakat. Kalau ini terbongkar, Rp349 triliun. Dan semuanya lah, emas-emas batangan yang sudah ditimbun oleh kalian semuanya, itu bongkar. Kasih gratis. Rp25 juta per bulan, kalau itu bisa dibongkar. Jadi jejak digital para pejabat ini, semuanya enggak ada yang beres Pak. Cuma kalau kita mau membuat suatu pemilihan, pilihlah yang bisa membuat bangsa ini dari hari ini untuk kedepannya jadi lebih bagus lagi. Kalau bisa kayak gini, udah makan siang plus internet gratis. Gitu ya, enak. Siapa yang bisa membuat pemimpin yang seperti ini? Nah, baru kita damai. Pak Ganjar, kayak gitu. Buda itu sampaikan juga Pak Ganjar ke Mamut MD. Supaya dibongkar Rp349 triliun ini. Kalaupun sudah mengundurkan diri, jangan diberhentikan pekerjaan itu. Presiden dan wakil presiden di bangsa ini, ini yang pertama harus dibongkar. Supaya jatah masyarakat, Rp25 juta per bulan diberikan. Nah, itu dia. Yang masyarakat mau. Ini enggak kalau buat KTP pun banyak kali tetek bengek. Buat paspor lagi. Buat surat-menyurat banyak kali urusannya. Harus pakai calok-calok. Itu fakta. Kalau enggak cahaya kalian inilah terjun aja. Nah, karena apa? Yang mengurus itu pun mengasih jatah ke atasannya. Yang atasan itu pun harus mengasih jatah ke atasannya. Yang atasnya, mengasih jatah. Semua jatah-jatah. Jadi yang bapak belur masyarakat, Pak. Nah, kayak gini. Jadi, enggak usahlah dibicarakan internet gratis. Masyarakat masih mampu kok beli internet. Ada Wi-Fi. Kami bisa patungan. Kayak gitu. Jadi, bebas aja kalian yang sudah menjual Indosat dan menjual satelit-satelit bangsa ini. Tolonglah ya, masyarakat ya. Maunya kita sadar. Aku menyampaikan ini. Aku bukan buzzer. Cuma aku boleh sadar aja. Karena kata Pak Ganjar kan periksa jejak digitalnya. Aku mulai periksa jejak digital orang-orang ini. Rupanya semuanya korupsi. Makan uang haram. Makan keringat rakyat. Makan yang bukan haknya. Jangan balok di matamu tak kau lihat. Tapi benang di mata orang kau perhatikan. Ini kesimpulannya. Iya kan becocok kau rasa. Emah. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Ini enggak kapok-kapok ya. Pak Anies udah syadu banget. Statement closingnya tuh udah keren banget, Pak Anies. Pak Prabowo juga udah minta maaf sama Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3. Lah ini Pak Ganjar masih aja menggaungkan suara bahwa jangan pilih diktator. Jangan pilih orang yang punya catatan HAM. Pak, Bapak sadar gak sih? Kalau Bapak tuh pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi, Pak. Gimana gitu? Maksudnya, visi-misi Bapak itu memberantas korupsi. Tapi yang orang yang pernah dipanggil pengadilan karena kasus korupsi, ya Anda gitu. Jadi please lah. Gak usah nyenggol-nyenggol orang. Fokus diri-sendiri aja. Ini malah bilang Pak Prabowo yang tidak terbukti dan tidak pernah dipanggil ke pengadilan. Oh iya, Pak. Jangan lupa, Pak. Dulu Ibu Megawati itu wakilnya Pak Prabowo. Itu cawapresnya. Ibu Mega itu dulu. Gak pernah tuh dibahas-bahas begini. Jadi ayolah, Pak. Fokus gagasan aja. Kan tim sisnya selalu bilang kita selalu fokus gagasan. Semakin yakin gue pilih Prabowo setelah nonton debat kelima semalam. Lah, kenapa bang? Sini-sini, gue jelasin. Debat semalam kayaknya agak sedikit beda dari debat-debat sebelumnya. Lebih santai, lebih santun, dan gak ada pemberian skor lagi. Tapi ada yang menarik dari debat semalam itu ketika pertanyaan tentang pekerja imigran. Pak Ganjar menjelaskan negara harus hadir dengan perangkat-perangkatnya untuk membantu pekerja imigran. Sedangkan Pak Anies menambahkan bahwa negara harus mendengar dari cerita para aktivis-aktivis pekerja imigran ini. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Nah, disini yang menarik. Disini adalah momen dimana Pak Prabowo sebenarnya itu bisa menyerang Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau. Yang beliau lakukan adalah, ya jawaban saya sama seperti Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Tapi beliau menambahkan terkait dengan pengalamannya terhadap mengatasi masalah pekerja imigran ini. Namanya Wilfried Dassoik. Terbebas dari hukuman mati oleh seorang Prabowo Subianto yang ketika 10 tahun lalu adalah seorang oposisi. Ini agak sulit sebenarnya untuk Wilfried Dassoik ini bebas dari hukuman mati. Tapi karena kepedulian seorang Prabowo Subianto, beliau menyiapkan pengacara terbaik di Malaysia. Dan akhirnya Wilfried Dassoik bebas dari hukuman mati. Padahal di momen ini sebenarnya Pak Prabowo bisa saja menyerang dengan kalimat, Ya kalau Pak Anies dan Pak Ganjar ini kan masih omon-omon. Sementara saya sudah melakukan aksi nyata dengan melakukan pembebasan terhadap Wilfried Dassoik dengan pembebasan dari hukuman mati. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Beliau malah setuju dengan kalimat dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Ya karena Pak Prabowo ini yakin bahwa Pak Anies dan juga Pak Ganjar ini ingin melakukan yang terbaik juga buat bangsa ini. Tidak cukup sampai di situ. Ini sumber dari orang-orang terdekat beliau. Pak Prabowo juga setiap dalam kunjungannya ke luar negeri, beliau seringkali bertemu dengan pekerja imigran dari Indonesia. Hampir setiap kunjungannya pasti beliau selalu meninggalkan uang untuk para pekerja imigran. Tapi ini tidak direkam oleh kamera. Ini murni kepedulian Pak Prabowo terhadap pekerja-pekerja imigran tersebut. Dan gue sangat yakin Prabowo ini memanglah seorang negarawan sejati. Dan kira-kira apakah kalian semakin yakin untuk mencoblos Prabowo di 14 Februari nanti?